Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya dari berbagai komunitas malam ini. Tidak hanya pola hidup sehat ataupun apotek PHS, tapi juga dari jaringan KK Indonesia Veteran Bandung di bawah Pak Jos Martono. Dan mungkin juga dari komunitas yang lain, tapi yang pasti di komunitas pola hidup sehat kita ada komunitas penyintas kanker, komunitas penyintas diabetes, komunitas penyintas kesehatan jantung, komunitas lansia sehat, dan komunitas tulang dan sarap. Malam hari ini kita secara khusus akan membahas mengenai kesehatan jantung. Tentunya dan segala hal yang terkait. Kalau bicara jantung juga tidak bisa lepas dari pembuluh darah. Dan malam hari ini narasumbernya keren, berarti spesial diundang oleh Pak Jos. Karena itu saya akan berikan ke Pak Jos terlebih dahulu untuk memperkenalkan narasumber kita malam hari ini. Silahkan Pak Jos. Oke, baik. Selamat malam. Semuanya semangat pagi tentunya. Meskipun sudah malam, tapi saya selalu semangat seperti pagi hari, Bapak Ibu. Menyambut hari yang cerah. Nah, apalagi kita hari ini bertemu dengan teman-teman se-Indonesia, komunitas PHS tentunya, dari berbagai penyintas, kemudian juga dari komunitas keluarga bahagia, kemudian juga dari mitra KK se-Indonesia yang hadir malam ini. Terima kasih waktunya. Dan Pak Jarot juga sebagai host juga. Dan nanti kita ada spesial pembicaraan yaitu Dr. Olive Indri. Dr. Olive ini saya selalu mengikuti acara-acara beliau yang diadakan oleh KK Indonesia. Dan saya banyak belajar dari beliau juga. Beliau seorang dokter spesialis okupasi yang banyak menangani juga perusahaan-perusahaan bagaimana supaya para karyawannya juga bisa hidup lebih sehat. Bukan hanya kerja-kerja-kerja gitu ya, Bu Olive ya. Nanti kalau udah kerja-kerja-kerja, sakit gitu. Nah, kalau bagaimana supaya tetap bisa bekerja, efektif, dan juga bisa sehat supaya lebih produktif. Nah, tentunya teman-teman yang hadir di sini, komunitas pola hidup sehat juga masih ada yang bekerja tentunya. Nah, kalau Bapak Ibu sedang bekerja pun, kalau sehat kan akan lebih produktif, akan lebih mantap lagi bekerjanya, dan sehingga bisa mencapai apapun tugas-tugas dan target yang ditentukan. Nah, makanya kesehatan jantung itu adalah satu yang utama. Nah, dan tentunya dokter Olive sebagai seorang dokter okupasi juga menguasai hal ini, karena memang sering terjadi juga mungkin di perusahaan-perusahaan yang kena masalah jantung juga gitu, Bu ya. Mungkin karena stres, mungkin karena terlalu overwork, ataupun ya macam-macam lah, atau gaya hidupnya yang kurang benar. Nah, makanya kami dari Kiki Indonesia, dan saya sudah usulkan ke perusahaan, dan akhirnya juga bisa dipertemukan, ya, dokter Olive bersama komunitas PHS yang Pak Jarot sebagai founder-nya, dan hari ini kita bisa berkolaborasi. Ya, semoga apa yang dokter Olive sampaikan, Pak Jarot sampaikan malam ini, bisa bermanfaat buat semua peserta yang hadir malam ini se-Indonesia. Baik, tanpa mempersingkat waktu saja ya, kita akan kembalikan, saya kembalikan kepada Pak Jarot untuk nanti langsung ke dokter Olive. Silahkan. Oh, ke saya lagi. Oke. Boleh, boleh. Ya, terima kasih Pak Jio setelah memfasilitasi hadirnya dokter Olive Indri, ya. Nah, tentu kita sudah pengen segera mendengar, ya, apa sih yang rupanya kiat-kiat supaya jantung kita sehat. Karena saya itu punya beberapa kenalan teman itu yang sakit jantung itu enggak terasa, gitu ya. Terus tahu-tahu loh enggak ada, gitu ya. Sakit jantung enggak terasa, merasa sehat-sehat saja. Tapi pas olahraga, loh, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Jadi, kita malam ini, agar kita bisa belajar lebih jelas, ya, apa, mengapa, dan bagaimananya. Ya. Oke, tanpa berpanjang, saya serahkan ke dokter Olive Indri. Silahkan, Bu Dokter, diambil alih. Ya. Langsung aja dimulai. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Dokter Insinyur Jarod Wijanarko. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Senang sekali, loh, bisa berkumpul bersama malam hari ini, ya. Puji Tuhan. Sehat, ya, Pak Jarod? Harus, harus. Sehat luar biasa selalu. Amin. Sehat selalu. Amin. Pak Jos juga sehat, ya. Selalu, Bu. Amin, Bu. Amin. Apa kabarnya, sahabat semua di seluruh Indonesia? Sehat semua, ya. Baik, perkenalkan. Nama saya, dokter Olive. Malam hari ini mau sharing-sharing cerita-cerita aja, nih, tentang jantung, ya, sama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sudah makan malam semua, ya. Sudah. Oke. Jadi, nggak pada ngantuk, nih. Kalau lapar nanti mengantuk. Ya, baik. Saya izin untuk share screen. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya. Oke, sudah terlihat, ya. Baik, sahabat semua. Mungkin saya memanggilnya healthy people aja, ya. Karena saya yakin di sini ada yang kakak, adik, mbak, ibu, bapak, semua, ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya ingin ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sedikit saja, nih, tentang jantung yang sehat malam hari ini. Boleh nanti, kalau ada teman-teman yang mau bertanya, boleh nanti langsung di kolom chat saja, ya. Supaya jangan sampai pertanyaannya lupa, gitu ya. Waktu saya cerita-cerita, tahu-tahu lupa nanti di akhir, ya. Oke. Oke, saya langsung saja cerita tentang jantung sehat. Nah, siapa di sini yang nggak punya jantung? Nggak punya jantung berarti kita udah is dead, ya. Oke, jantung itu apa sih, healthy people? Ada nggak yang tahu jantung itu apa? Kenapa sih penting banget yang namanya jantung, ya? Bukan hati, ya. Hari ini sakit hati. Ya, tapi bukan sakit jantung, ya. Amit-amit, ya. Jangan sampai sakit jantung itu mengerikan sekali, ya. Kalau kita boleh lihat di sini, jantung adalah organ vital yang fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, jantung yang efektif adalah jantung yang sehat, ya. Itu bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Ini penting sekali. Kenapa? Karena jantung ini selain membawa darah, tentunya membawa nutrisi, ya. Zat-zat penting, oksigen, ya. Untuk sel-sel tubuh kita bisa bernafas, bertumbuh, berkembang setiap hari. Ya, tapi faktanya lagi nih, yang lebih mengerikan, ternyata 4,2 juta orang di seluruh dunia itu menderita penyakit kardiofaskular, ya. Atau menderita penyakit jantung, ya. Di seluruh dunia, ya. Nah, sekarang gimana sih caranya kita tahu kita punya sakit jantung atau enggak? Gimana caranya? Ya, cara yang paling gampang adalah metode menari, ya. Dari Kemenkes, ya. Saya saat ini bekerja di RSCM, ya. Salah satu rumah sakit rujukan nasional, ya. Jadi, Bapak Ibu pasti sudah tahu, ya, RSCM, ya. Nah, kita dari Kemenkes selalu mempromosikan metode menari. Apa itu menari? Ya, mengecek nadi sendiri, ya. Metodenya gampang, ya. Kita boleh angkat tiga jari, ya, seperti ini. Ya, tiga jari. Kemudian kita cek di area bawah jempol kita, ya. Di pergelangan tangan, ya. Nah, kita cek, nih. Kalau healthy people, semuanya boleh memegang tangannya, ya. Kemudian kita rasakan ada duk-duk-duk, gitu, ya. Nah, itulah denyut nadi kita. Kita bisa tahu setiap satu menit kita punya berapa denyut, ya. Yang normal adalah 60 sampai 90. Atau maksimal 100, ya. Nah, kalau selama satu menit denyut nadi kita normal, berarti jantung kita bisa dibilang sehat, ya. Healthy people, ya. Nah, tapi hati-hati. Kadang, ya, kita bisa ketemu yang denyut jantungnya gini, nih. Bukan, harusnya yang normal itu... Duk-duk-duk, gitu, ya. Coba kita pegang, ya. Tapi yang nggak normal itu bisa gini. Duk-duk. Duk-duk-duk-duk-duk. Duk-duk, gitu, ya. Nah, itu bahaya, ya. Kalau orang kayak orang lagi ngebit, ngerap, gitu, ya. Nah, itu, ya. Kita boleh nanti konsultasi ke dokter kalau kita merasa nadi kita kurang ritmis, ya. Atau kurang berirama, gitu, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Apa saja sih yang bisa bikin jantung kita nggak sehat? Nah, yang namanya penyakit jantung itu ada dua. Ada yang didapat atau kita dari lahir, dari bayi, ya. Ada juga... Eh, itu, mohon maaf. Itu yang bawaan, ya. Didapat dari kita baru lahir. Atau yang didapat. Nah, didapat itu bisa macam-macam. Ya, entah karena infeksi atau myokarditis, ya. Atau karena obat-obatan tertentu, ya. Atau penyakit sistemik yang lain, ya. Misalnya apa, ya. Kencing manis, autoimun, penyakit metabolik, kegemukan, dan sebagainya, ya. Tapi mengerikannya, nih, lebih dari 4 per 5 kematian karena penyakit kardiofaskular itu disebabkan karena serangan jantung dan stroke. Ya, jadi kalau tadi, nih, dari 4 juta orang yang menderita gangguan kardiofaskular, ya. 4 terlimanya itu karena serangan jantung dan stroke. Wah, ngeri sekali, ya. Nah, terus, gimana sih cara mengukur jantung yang sehat, ya. Nah, ini ada sebuah studi namanya Framingham Heart Study. Ya, ini adalah studi epidemiologi yang multigenerasi, ya. Dan waktu itu studinya ini, ceritanya, penelitiannya ini, ya, bertujuan untuk mengetahui, ya, apa aja sih faktor-faktor resiko untuk penyakit jantung ini. Ya, dan apakah faktor resiko ini bisa diubah atau enggak, gitu, ya. Karena kita tahu, ya, ada begitu banyak orang yang menderita sakit jantung di seluruh dunia. Ya, nah, kita pengen tahu, nih, kenapa sih orang-orang tertentu bisa kena penyakit, kenapa yang lain enggak, gitu, ya. Nah, jadi di sini lebih dari 14 ribu orang dari tiga generasi, ya. Dan penelitinya juga seluruh dunia. Ya, jadi luar biasa banget, nih, penelitiannya, gitu, ya. Nah, kita lihat. Jadi, apa aja sih hasil penelitiannya? Nah, ternyata dari hasil penelitian Framingham Heart Study ini, ya, disimpulkan, nih, nah, ini keren sekali, ya. Nah, hari ini penelitian multi-center, multi-study, ya, melibatkan 14 ribu orang dari tiga generasi, dibawa kehadapan healthy people semua di sini, ya. Jadi, apa aja sih, dok, sebenarnya yang bisa menyebabkan seseorang itu menderita penyakit jantung, ya. Nah, ternyata ada beberapa poin penting, nih, ya, yang ada di sini, ya. Yang pertama kita lihat, ya. Kolesterol darah yang tinggi, ya. Jadi, kolesterol itu ada empat macem, ya. Kolesterol total, ya. Kemudian kolesterol triglycerid, ya. HDL dan LDL, ya. Jadi, ada empat macem, ya. Nah, kemudian juga ada tekanan darah tinggi, ya. Kemudian diabetes, obesitas, dan merokok. Ya, jadi, kalau kita bisa terhindar dari enam macam ini, ya, ini berarti kita akan terhindar dari penyakit jantung dan hanya kemungkinan kita untuk menderita penyakit jantung itu 5%. Jadi, kecil banget, gitu, ya. Wah, ternyata udah terungkap, nih. Ya, udah terungkap, nih, apa-apa aja yang bisa bikin kita sakit jantung, ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, berdasarkan Framingham Risk Court, ya, ini ada faktor-faktor utamanya, ya. Yang pertama, usia lebih dari 35 tahun, ya. Nah, kalau faktor usia, kita nggak bisa lawan, ya. Jadi, kalau saya misalnya udah umur 50, nih, saya bilang, ah, nggak deh, Tuhan, saya mau balik aja ke usia 20. Bisa nggak? Ya, nggak bisa, gitu, ya. Nah, jadi, faktor usia ini yang ada 5% tadi. Ya, sisanya apa? Sisanya tekanan darah, ya. Tekanan darah ini juga termasuk prehipertensi, risiko. Ya, nanti akan saya bahas. Ya, kemudian HDL, ya, kolesterol, lebih dari 200, ya, merokok dan riwayat diabetes. Menariknya, nih, di sini, ya, ternyata pria itu punya kemungkinan 2-3 kali lebih tinggi, ya, untuk terjadinya gangguan kardiofaskul. Ayo, di sini ada yang pria, ya. Ya, yang pria boleh angkat tangan yang pria. Waduh, ya, ternyata Anda-Anda punya kemungkinan 2-3 kali lipat lebih tinggi untuk terjadinya sakit jantung, ya. Nah, belum lagi kalau ditambah pria dengan sindrom metabolik, ya. Nah, apa sih sindrom metabolik itu, gitu, ya. Nah, ini akan saya bahas, ya. Jadi, Framingham Risk Score ini, dia memetakan, ya. Jadi, memetakan sekian banyak faktor resiko, ya. Dan nanti Bapak, Ibu, healthy people semua bisa menghitung resiko kita masing-masing. Ya, nanti saya kasih tipsnya, ya. Kita punya rumusnya, ya. Nah, ini sindrom metaboliknya, ya, yang meningkatkan faktor resiko, ya. Jadi, mulai dari lingkar pinggang, ya. 40 inci ini kurang lebih 90 cm, ya. Jadi, para pria, yuk, diambil meterannya, ya. Dicek lingkar pinggangnya, ya. Kalau di atas 90 cm, berarti kita beresiko untuk terkena sindrom metabolik ini, ya. Ya, kemudian untuk wanita, ya, 80 cm, ya. Jadi, lebih kecil lagi, ya. Kemudian peningkatan TG, ya. Peningkatan penurunan HDL, sorry. Kalau HDL itu harus tinggi, ya. Nah, kemudian peningkatan kadar gula puasa, lebih dari 100. Bayangkan, sekarang batasnya bukan lagi 120, ya. Tapi gula puasa itu 100, ya. Ya, kemudian tekanan darah, ya, nggak boleh lebih dari 130, ya, per 85. Nah, terus gimana, dok, cara ngukur resiko saya, ya. Nah, ini nanti ada resepnya, ya. Nanti Bapak, Ibu, Healthy People semua boleh capture screen, ya. Kemudian silakan dimasukkan, ya, kumusnya. Ya, nanti tinggal menghitung sendiri di situ. Ya, nanti kita bisa tahu. Kira-kira 10 tahun ke depan saya akan kena serangan jantung, nggak, ya? Nah, kira-kira pengen tahu nggak, nih, Healthy People, saya masih sehat atau nggak, gitu, ya? Kalaupun sekarang kita masih sehat-sehat saja, gitu, ya? Nah, Pak Jos, mungkin boleh nanti, ya, sekarang masih sehat, kita ukur, ya, Pak Jos, ya. Sama-sama ngukur, nih, ya. Apakah saya sudah beresiko 10 tahun lagi, ya, untuk terkena penyakit jantung, ya? 20 cm, ya, dok, ya? Kita lihat. Iya, betul. Kelihatannya oke, tapi ternyata pada saat saya banyak melakukan medical check-up di perusahaan, Pak, ya, terutama para bos-bos, gitu, ya, semakin makmur hidupnya, gitu, ya. Framingham risk skornya semakin tinggi, Pak. Wah. Dokter, 90 cm itu berapa? Ukuran celana berapa, itu, ya? Nah, kurang lebih itu ukuran 32, mungkin, Pak. 32, ya? Oh. Saya saja ukuran 30, lingkar pinggang saya sudah 72, Pak. Jadi kalau wanita harus 80, loh, ya, supaya kita tetap sehat, ya, harus 80 cm, ya. Ngeri sekali, ya. Ternyata batasannya miris, loh, ya. Jadi saya biasanya kalau medical check-up nggak pernah lupa, Pak, untuk ngecek ini. Lingkar pinggang, ya, karena ini faktor resiko, ya. Pada saat kita besarnya di perut, gitu, ya, itu lemak jahatnya semakin tinggi. Jadi ada satu teori yang mengatakan pada sebuah korelasi, gitu, ya, antara lingkar pinggang dengan lemak jahat, gitu. Jadi semakin tinggi, semakin besar lingkar pinggang Anda, semakin tinggi lemak jahat Anda, ya. Oke. Kita lihat. Sekarang gimana sih cara kita ngontrolnya, gitu, ya, faktor-faktor yang tadi, ya. Yang pertama, hipertensi, ya. Nah, saya sekilas saja. Mungkin Bapak, Ibu, semua, healthy people sudah tahu, ya, bahwa hipertensi ini salah satu faktor yang cukup penting, ya. Tapi dulu orang selalu berpikir begini. Oh, nggak apa-apa, dok. Saya kan sudah tua, gitu, ya. Jadi saya tekanan darah 140-90 itu masih oke. Sekarang no, 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 ya. Semua usia harus 120 per 80, ya. Jadi no excuse, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Yang berikutnya, ya, bagaimana cara kita mengontrol hipertensi, ya. Yang pertama, kita harus kurangi konsumsi garam, ya. Kemudian olahraga, ya. Aktivitas fisik, ya. Hindari rokok, ya. Kemudian diet hingga tercapai berat badan ITL, ya. Perbanyak asupan buah, sayur, ya. Kemudian hindari kafein, ya. Nah, buat healthy people semua, terutama yang masih muda, yang lagi hobi-hobinya ngopi, nih. Nah, Pak Joss, suka ngopi nggak, Pak? Air putih, Bu. Saya mah hobinya, Bu. Wah, luar biasa. Ini baru ciri-ciri manusia sehat, ya. Jadi kopi itu ternyata, ya, betul. Menaikan tekanan darah hingga 10 mmHg, ya. Jadi 10 itu kelihatannya kecil, dong, gitu, ya. Tapi kalau kita tensinya atau tekanan darahnya udah 160, naik 10 aja udah tinggi, itu jauh, gitu, ya. 170, 180, ngeri sekali, ya. Nah, oke. Yang berikutnya, kita mau kontrol kolesterol, ya. Apa sih sebenarnya hiperkolesterol, ya? Hiperkolesterol itu ketika kadar kolesterol tinggi di dalam darah, ya. Nah, ini bisa menumpuk, ya. Bisa menyempitkan pembuluh darah, sehingga akhirnya banyak komplikasi, ya. Nah, ini ternyata banyak yang nggak tahu kalau kolesterol itu ada berapa macem, ya. Ada LDL, ada HDL, ya. Nah, tapi ada bedanya, nih. Ya, kalau LDL itu fungsinya dia membawa kolesterol ke seluruh tubuh, ya. Kenapa dibawa ke seluruh tubuh, ya? Karena tubuh kita butuh kolesterol, ya. Kolesterol itu sebenarnya salah satu zat baik untuk tubuh kita, ya. Untuk pembangun tubuh kita, ya. Tapi, sayangnya, kita suka kelebihan, gitu. Nah, kelebihannya ini suka nempel di diding bulu darah. Nyempit, ya, jadi destruk, gitu, ya. Nah, kalau HDL ini adalah kolesterol baik, ya. Ya, fungsinya untuk apa? Dia transporter. Jadi, kalau ada kelebihan di seluruh tubuh, gitu, ya. Sama dia diangkut-angkut, dibawa balik ke liver, gitu, ya. Untuk dicerna kembali, gitu, ya. Jadi, kebalikannya, ya. Kalau HDL membawa ke seluruh tubuh, kalau HDL membawa ke liver kembali untuk dicerna, gitu, ya. Nah, ini sedikit aja, ya, batasan-batasannya, ya. Yang penting adalah, yang penting untuk diingat, HDL itu harus tinggi, ya. Ya, kolesterol, LDL, dan triglycerid harus rendah, gitu, ya. Kalau nggak mau seperti ini, nih. Ya, ini LDL-nya karena terlalu aktif, ya. Nah, ini jadi penuh sekali plak-plaknya ini, ya, di pembulu darah. Ya, akhirnya kesumbut, ya. Nah, karena pembulu darahnya tersumbat, lalikan dagang nggak bisa lewat, ya. Akhirnya, kalau terjadi di jantung, sel-sel jantung mati. Jadi serangan jantung, ya. Seperti ini, ya. Wah, sakit sekali, ya. Nah, tapi kalau terjadi di otak, ya, di kepala, ya, itu terjadi namanya stroke, ya. Seperti itu. Tergantung sumbatannya ada di mana, ya. Sekarang jantung ini ngeri sekali, loh, Bapak-Ibu. Saya sedikit sharing aja, ya. Jadi kalau Bapak-Ibu tahu nggak yang namanya angin duduk? Nah, healthy people pasti tahu dong, ya. Nah, angin duduk ini kan disinyali sekarang jantung, gitu, ya. Lagi duduk-duduk, tiba-tiba lagi santai-santai, tiba-tiba nyeri dada, langsung nggak ada, gitu, ya. Nah, saya waktu itu pernah suatu kali saya jaga UGD di salah satu rumah sakit besar di Bandung, ya. Nah, tiba-tiba, nih, ada pasien datang, dia bilang habis makan basok. Jam 12 malam makan basok, loh, Bapak-Ibu. Nah, terus, keluhannya sakit, ya. Dia bilang sakit di sini, ya, di dada. Dia nggak bilang tepatnya di mana, dia bilang sakit di dada, gitu, ya. Kemudian, saya berikan obat lambung, ya. Seperti biasa, penyebab utama sakit area ulu hati itu karena sakit lambung, ya. Apalagi baru makan basok, pedes, gitu, ya. Nah, saya kasih obat lambung, ya. Terus, saya tunggu 15 menit, ya, saya kembali ke kamar jaga. Tapi, firasat saya nggak enak, gitu, ya. Terus, saya balik lagi. Saya bilang gini, ada suara hati bilang, coba, cek EKG, cek EKG, gitu, ya. Jadi, saya balik, saya tanya, Bapak, kasihnya gimana? Udah enakan belum? Dia bilang, belum, nih, dong. Masih nggak enak, nih. Ini perutnya masih nggak enak, dia bilang. Agak enakan dikit aja, sih, dia bilang. Oh, yaudah, kalau gitu saya EKG, ya, Pak. Singkat cerita, begitu di EKG, gantian saya yang sakit perut, Bapak-Ibu, ya. Kenapa? Ngeri banget, gitu, ya. Ngelihat semua EKG-nya itu udah ada iskemik atau serangan jantung, ya, apa? Penyumbatan pembuluh darah di jantung yang seperti ini, nih, gitu, ya. Jadi, sumbatan ini terbaca, ya, di EKG, ya. Jadi, semua itu udah menunjukkan gelombang yang sama di semua otot jantungnya. Gantian saya yang sakit perut. Pak, 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 ini, Bapak, harus saya ujuk segera, saya bilang, gitu, ya. Ini kondisi ini sangat serius, gitu, ya. Nah, terus yang bersangkutan masih bilang, ah, ini, kita tunggu keluarga dulu, dok, dan sebagainya, gitu, ya. Akhirnya saya bilang, yaudah, harus cepat, ya. Saya tulis sukat kujukan, ya. Sembari saya nulis, ya, saya ngobrol sama bapaknya, ya. Bapaknya di samping saya begini, ya. Terus saya tanya, Bapak punya kencing manis, ya? Saya bilang. Jadi, kalau kencing manis itu mematikan semua saraf. Ya, kalau menurut pasien saya, yang namanya orang serangan jantung itu seperti ada tujuh pedang ditikam di dada. Tapi, ini nggak rasa apapun, ya. Cuma rasa nggak enak aja di perut, gitu, ya. Jadi, saya bilang begini, Bapak punya kencing manis, ya? Saya udah curiga, ya. Kok bisa sampai seberat ini jantungnya, tapi rasanya cuma rasa seperti ini nggak enak sedikit aja di perut. Terus dia bilang, iya, dok, saya dulu pernah, gula saya pernah tinggi, katanya. Tapi, belum selesai ngomong, tiba-tiba, biru pelan-pelan dari kaki naik ke atas. Biru, Bapak Ibu. Kayak orang dicet badannya, gitu ya. Saya langsung, pak, 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 pak. Saya loncat ke atas, saya SJP sampai setengah jam, dan nggak dapet. Baik, ya. Jadi, segitu ngerinya, ya. Kondisi serangan jantung itu. Ya, jadi gantian saya yang mules, gitu, ya. Ngelihat EKG-nya. Ya, nah, terus gimana dong? Harus kita kendalikan, ya. Karena kolesterol ini kalau udah nyumbit, kayak tadi, tuh. Begitu nyumbit, semua sel jantungnya mati, gitu, ya. Nah, harus kita atasi, ya. Gimana caranya kurangin makanan berlemak, ya. Jadi, yang suka hobinya padang, ya. Yang suka santan-santan. Kemudian, daging-daging, jeruan. Aduh, otak, kulit, gitu, ya. Tolong, ya, dikontrol, ya. Kemudian, banyak asupan serat, ya. Olahraga rutin, ya. Nggak usah lama-lama. 30 menit sehari cukup. Ya, istirahat yang cukup, ya. Rokok stop, ya. Alkohol stop, kelola stres. Dan yang terakhir, jangan lupa, ya. Harus kita tolong dengan suplemen, ya. Kenapa? Karena banyak orang yang punya familiar hipokolesterolemia, ya. Atau bawaan bakatnya itu memang kolesterol tinggi, gitu, ya. Kayak saya, nih, gitu, ya. Saya itu jarang banget makan daging. Ya, kenapa? Saya udah cek genetik saya. Ya, kolesterol saya itu mudah sekali naik karena familiar hipokolesterolemia, gitu, ya. Jadi, saya kalau makan daging cuma sate, kambing, satu tusuk aja, gitu, ya. Besok kolesterol udah langsung 250, gitu, ya. Ya, jadi paling-paling saya makan ikan, gitu, ya. Ayam, gitu, ya. Ya, nggak terlalu naik, ya. Ya, nah, jadi kita harus bantu dengan suplemen, ya. Yang bisa membantu menurunkan, ya. Nah, apa aja? Nanti saya bahas belakang, ya. Nah, terakhir, nih. Gimana sih, dok, biar jantung saya tetap sehat, ya. Saya mau jantung saya tetap prima sampai umur 100 tahun, woy. Ya, ini nggak omong kosong, loh. Orang Jepang itu punya lifelong FIT yang bagus. Kenapa? Ya, karena mereka menerapkan prinsip-prinsip ini, ya. Yang pertama, tukanan darah harus tetap normal. Usia berapapun, ya. Yang kedua, ya, rutin check-up, ya. Lipid harus tetap normal. Yang mana, dok? Kolesterol LDL, semuanya harus bagus, ya. Yang berikutnya, ya. Jaga masa tubuh, lingkar perut harus normal, ya. Jadi, tubuh harus langsing, ya. Nah, yang berikutnya, ya. Ya, latih jantung dengan olahraga yang rutin, ya. Hindari rokok, bahan berbaya lainnya, kelolas kelas, dan jangan lupa. Sekali lagi saya ingatkan, ya. Jantung harus disuplementasi, ya. Supaya apa? Tetap sehat, ya. Saya, ya, ini cerita flashback. Ya, saya punya jantung yang cukup baik dulu, gitu ya. Sebelum saya hamil, ya. Jadi, ceritanya dulu saya, ya, cukup rutin, lah. Tiga kali seminggu. Kenang, ya, lari, ya, sepeda, dan sebagainya. Ya, semenjak saya hamil, ya, saya terkena yang namanya kardiomiopati. Ya, nah, ini membuat stamina saya sedikit turun. Ya, karena apa? Jantung kita pada saat hamil itu dibebani, gitu ya. Jadi, buat yang ibu-ibu di sini, gitu ya. Jangan heran kalau Anda merasa, kok kapasitas fisik saya kayaknya turun, ya, habis punya anak satu, anak dua, apalagi anak lima, gitu ya. Nah, jadi, kita harus suplementasi jantung kita. Apa aja? Yang pertama, omega-3, ya. Omega-3 ini asam lemak tak jenuh, ya. Penting sekali, ya. Karena apa? Ya, dia terdiri dari macam-macam zat bagus. Ya, yang pertama ada EPA, DHA, dan ala, ya. Yang pertama, EPA ini selain menjaga imun, juga mengendalikan peradangan, ya. Nah, kemudian DHA ini biasanya lebih untuk anak-anak, untuk kemampuan otak, ya. Terus, buat orang tua penting nggak? Penting, ya. Buat mencegah biar nggak dimensia. Gampang lupa, ya. Kemudian, ala, ya. Ala ini cadangan energinya. Nanti bisa diubah jadi EPA dan DHA, ya. Nah, pentingnya apa sih omega-3? Ini salah satu yang saya rutin konsumsi. Ya, karena dia penting sekali untuk mengontrol kadar kolesterol dan triglycerid. Ya, jadi dia membantu liver, ceritanya. Gitu, ya. Jadi, mungkin Anda punya pembantu di rumah? Ya, Anda capek ya. Setiap hari cuci piring, ya. Nyapu, ngepel. Nah, kurang lebih seperti itu. Dibantu, gitu, ya. Nah, kalau hati atau liver saya capek untuk mencernasi kolesterol, gitu ya. Ini dibantu. Dibantunya sama siapa? Ya, sama omega-3 ini. Ya, sumbernya ada di mana? Ya, sumbernya ada di ikan salmon, sardin, chia seeds, biji kami. Banyak nggak kita makan ikan salmon tiap hari? Jarang, ya, healthy people. Karena itu, udah saya nggak mau repot. Saya minum aja suplemennya, gitu ya. Yang berikutnya omega-6, gitu ya. Omega-6 di sini, ya, merupakan asam lemak tak jenuh. Ya, penting bagi kesehatan. Terutama jantung. Kenapa? Ya, sudah ada penelitiannya, ya, menurunkan resiko jantung kolesterol jahat, LDL, ya, meningkatkan HDL dan mengurangi resiko kanker. Ya, sumbernya ada di mana? Kacang-kacangan. Gampang banget, ya. Healthy people suka makan almond, kacang mede? Wah, saya suka sekali, ya. Ya, jadi saya senang untuk mendapatkan manfaat baik dari omega-6 ini, ya. Nah, yang berikutnya omega-9, ya. Omega-9 ini gampang banget. Didapatnya dari mana? Ya, seperti nama saya, ya. Olive oil, ya. Didapat dari minyak zaitun, ya. Ya, kacang almond, ya. Bahkan kemiri juga, ya. Dia bisa mengurangi peradangan pada tubuh, memperbaiki perselubungan saraf, ya. Terutama juga memperbaiki sistem jantung dan mengurangi Alzheimer. Ya, jadi sangat baik. Ya, tapi hati-hati, ya. Ini ada pasien saya nanya gini. Dok, saya sudah beli ini, katanya, ya. Dia tunjukin botolnya. Wah, saya bilang, ini bukan olive oil untuk diminum, Pak. Ini mah minyak mijet, saya bilang. Hati-hati, ya. Jangan diminum. Nanti kacunan. Oh, iya, ya. Rupanya karena tua. Jadi, nggak kelihatan, ya. Ada tulisan di situ, ya. Minyak mijet, ya. Karena bungkusnya sama-sama tulisannya olive oil, ya. Nah, yang berikutnya. Kita lihat vitamin B. Nah, vitamin B ini naikin nafsu makan, dok, gitu, ya. Banyak ibu-ibu yang saya kasih resep, ya. Ini multivitamin. Isinya apa, dok? Vitamin B, vitamin C. Ah, nggak usah, dok. Nanti saya jadi nafsu makan, berlebihan. Nafsu apa, bu? Jadi, ya. Vitamin B itu penting, ya. Jangan Anda hindari, gitu, ya. Kenapa, ya. Nah, ini ya salah satunya penyebabnya. Dari penelitian, ya. Malnutrisi itu sering sekali pada orang-orang dengan gangguan jantung, ya. Sering terjadi, ya. Apalagi pada orang gangguan jantung itu biasanya males makan, ya. Karena cepat capek, kan. Ngos-ngosan, gitu, ya. Jadi, biasanya ada defisiensi makro-dan mikro-nutrien. Ya, 70% loh pada pasien gagal jantung itu terjadi kondisi malnutrisi, ya. Ya, antara lain, selain nafsu makan, ya. Absopsi vitamin itu berkurang, ya. Karena ususnya iskemi atau kurang aliran darah, ya. Kemudian ada inflamasi kronis di jantung. Jadi, sitokin tubuh meningkat. Akhirnya apa? Ya, akhirnya peradangan itu terjadi secara luas. Nah, tubuh kita berusaha untuk mengatasi peradangan ini. Nah, karena tubuh kita begitu pintar, dia bilang gini. Oh, ada peradangan, ayo kita atasin, gitu ya. Nah, akhirnya dia mengeluarkan banyak energi untuk mengatasi peradangan itu. Nah, itu yang akhirnya disebut resting hypercatabolism. Ya, atau kondisi resting atau kondisi istirahat kita. Kelihatannya orangnya nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Hanya diem aja nih, gitu ya. Tapi itu aja sudah menggunakan cadangan energi yang sangat besar. Ya, sehingga protein tubuhnya cepat banget habis. Ya, karena dipakai untuk memperbaiki peradangan-peradangan tadi, gitu ya. Untuk menambah luka-lukanya di tubuh kita. Kurang lebih gitu lah ya. Nah, kemudian selanjutnya terjadi perubahan metabolisme pathway. Ya, sehingga produksi energi berkurang. Ya, akhirnya kesemua kondisi ini menyebabkan rata-rata pasien-pasien dengan gangguan jantung, ya. Itu terjadi malnutrisi yang diikuti defisiensi makro dan mikronutrien. Nah, jadi perlu nggak vitamin? Perlu banget, ya. Vitamin B, ada B1, B6, B12, ya. B2, ya, banyak sekali, ya. Di sini vitamin B1, ya. Bahkan B1 dan selenium dari penelitian. Ya, ini bukan saya yang ngomong, ya. Dari jurnal, ya, penelitian. Nanti healthy people semua mau tanya, dok, mana jurnalnya? Saya tunjukin, ya. Ini bisa menyebabkan kardiomiopati, ya. Nah, yang berikutnya, vitamin B12, ya. Selain berfungsi untuk meningkatkan sistem syaraf kita, ya. Dia juga salah satunya penting untuk mempengaruhi kematangan red blood cell atau sel darah merah, ya. Terus artinya apa? Ya, artinya kalau nggak ada B12, berarti kita anemia, dong. Kalau kita anemia, berarti fungsi tubuh berkurang semua. Termasuk jantung kita, gitu, ya. Nah, jadi jangan dispelekan, ya. Kemudian yang berikutnya, B2. Ya, sangat penting untuk kofaktor produksi energi dalam sel. Ya, nah, kita lihat bahwa vitamin B ini sangat penting semua. Ya, yang berikutnya. Ya, ah, ini dia. Ini saya tunjukkan jurnal-jurnalnya, ya. Kita lihat di sini. Vitamin B12, deficiency in heart failure, ya. Bahkan ini juga disebutkan, ya. Nah, vitamin D, ya. Sangat penting, ya. Untuk, mohon maaf. Nah, sangat penting untuk gagal jantung, ya. Malnutrisi dan kaheksi asli yang terjadi pada gagal jantung. Ya, oke. Nah, sekarang ini summary-nya. Nah, berbagai kebutuhan mikronutrian untuk jantung. Kita lihat, ya, di sini, ya. Nah, ternyata, nih, yang namanya vitamin D, itu bukan cuma buat COVID, ya. Kalau dulu kita, mau minum vitamin D, biar nggak kena COVID, gitu, ya. Salah, ya. Vitamin D itu, ya, bener, sih. Tapi bukan hanya untuk itu, gitu, ya. Jadi, vitamin D itu anti-inflammasi yang sangat bagus. Ya, dia mengurangi alergi, memperbaiki metabolisme, dia meningkatkan insulin sensitivitas. Jadi, buat Anda yang punya kencing manis, ya, yuk, konsumsi vitamin D, gitu, ya. Nah, kemudian, ya, vitamin D juga dapat membantu sebagai kofaktor dari kalsium dalam tubuh kita. Ya, jadi, kalau kita punya vitamin D yang cukup, gitu, ya, di sini kita akan terhindar dari hipokalsemi dan kardiomiopati. Ya, jadi, ternyata ditemukan banyak sekali teori bahwa vitamin D ini memperbaiki kinerja jantung, ya. Nah, belum lagi vitamin E, ya, antioksidan, ya, antioksidan kuat, ya. Di sini dia sangat memperbaiki fungsi jantung, ya. Vitamin A, ya, kemudian vitamin K, ya. Bahkan vitamin K ini bisa menghambat kalsifikasi dari vaskuler atau mulut darah. Ya, ini B1, B2, B6, vitamin C, antioksidan, ya. Nah, ini sangat menarik sekali, ya. Kita lihat di sini. Ya, apa sih vitamin C pentingnya, ya. Vitamin C dulu itu dibilang cuma untuk mencegah scurvy disease, gitu, ya. Ternyata, sekarang, ya, ini banyak sekali fungsinya, ya, untuk pencegahan penyakit-penyakit komplikated, ya. Seperti jantung koronan, stroke, cancer, ya. Nah, kenapa? Karena vitamin C ini antioksidan kuat, ya. Ya, jadi kita butuh antioksidan dalam tubuh kita, ya. Semua antioksidan perlu, ya. Bukan cuma vitamin C saja. Ya, karena antioksidan itu bisa mempengaruhi sampai ke gen kita, ya. Untuk mencegah kerusakan oksidatif DNA dan proteinin kaset. Ya, nah, jadi ternyata si vitamin C ini bisa memperbesar mulut darah kita, ya. Menurunkan peradangan yang terjadi. Ya, kemudian juga yang ini yang menarik, nih. Meningkatkan sintesis kolagen, ya. Buat ibu-ibu, ya, kakak-kakak cantik semua, ya. Vitamin C ini baik sekali untuk kulit, ya. Karena meningkatkan sintesis kolagen. Dan selain itu, untuk sendi, kita jadi nggak gampang rapuh sendi, ya. Nah, ini fakta dari jurnal yang saya tarik sini, ya. Konsentrasi vitamin C dalam tubuh itu berbanding terbalik dengan kematian akibat apapun, ya. Terutama penyakit kardiofaskuler, gitu ya. Jadi, artinya apa? Kalau kadar vitamin C kita tinggi, ya, kematian karena jantung menurun, gitu ya. Tapi bukan karena kecelakaan, loh, ya. Jadi, kalau hari ini saya kebut-kebutan di jalan kaya, saya minum vitamin C segamreng, ya, tetap aja, gitu ya, beresiko, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Menariknya, setiap kenaikan 50 mikromol per liter konsentrasi vitamin C berhubungan dengan penurunan resiko penyakit kardiofaskuler. Bukan cuma kematian, tapi penurunan resiko kejadian penyakit kardiofaskuler. Jadi, menarik sekali. Bahkan, ya, untuk healthy people yang punya keluarga, saudara, yang kena kencing manis, gitu ya. Ternyata, kadar vitamin C tubuh yang rendah itu lebih mudah untuk mencetuskan sakit jantung, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Yang berikutnya, vitamin D. Oke, ya, ternyata, oh, ternyata, 30-50 persen, ya, populasi dunia itu menderita kekurangan vitamin D, loh. Dan, tahu nggak Anda, ya, ternyata kekurangan vitamin D ini berhubungan dengan banyak penyakit kronis, ya. Terutama gagal jantung, koronel, diabetes mellitus, kanker, dan lain-lainnya. Ya, simpel banget nggak sih kita mencegahnya, ya, terutama penyakit autoimun, ya. Ini mencegahnya dengan rutin konsumsi vitamin D. Nah, apalagi buat healthy people yang mungkin menggunakan hijab, ya. Pastikan kita lebih tertutup, ya, paparan sinar matahari kurang. Ya, ini vitamin D-nya harus lebih tinggi, ya. Nah, vitamin D ini sangat penting untuk menjaga kadar rasium darah, ya, dan menurunkan risiko kardia faskule. Ya, bahkan beberapa penelitian ini menarik, ya, menyebutkan apa? Vitamin D ini menghambat kardiomyocyte hypertrophic. Ya, artinya buat Anda yang punya darah tinggi, ya, kalau orang darah tinggi itu kan tekanan jantung meningkat, ya. Kalau tekanan jantung meningkat, jantungnya harus mompa lebih kuat, gitu, ya. Untuk bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, akhirnya karena mompanya lebih kuat, akhirnya lama-lama jantungnya jadi bengkak. Gampangnya gini lah, kalau Anda seorang pelari, ya, tiap hari lari 10 kilo. Betis jadi gede, ya? Gak mungkin kayak model, gitu, ya. Pasti betisnya gede banget, gitu, ya, pancas, ya. Nah, justru karena betisnya gede itu, ototnya tebal jadinya kuat. Nah, tapi kebalikan nih kalau jantung, gitu, ya. Kalau jantung, gara-gara jantungnya mompanya terlalu capek, gitu, ya. Dia tiap hari terlalu capek, gitu, ya. Akibatnya otot jantungnya sama membesar. Tapi karena otot jantung membesar, jadi ruangan dalam jantungnya jadinya kecil, gitu. Ya, jadi mompanya juga lebih sulit, gitu, ya. Karena ruangan dalam jantungnya kecil, otomatis pressure-nya jadi tinggi dan volumenya kecil, gitu, ya. Nah, ternyata vitamin D ini bisa mencegah pembengkakan jantung itu, ya. Jadi menarik sekali, ya. Penelitian pada kontraksi jantung menyatakan bahwa vitamin D ini menstimulasi aptek kalsium di jantung. Jadi dia memperbaiki relaksasi otot jantung, ya. Sehingga pada saat mompa itu gak ngoyo, gitu, loh, kalau bahasa Jawanya, ya. Mohon maaf, lah. Kuloki mongco, gitu, ya. Jadi gak ngoyo, ya. Jadi mompanya itu bagus, smooth, gitu, ya. Jadi itu akan menurunkan kanan dalam jantung, ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi, ya ini kesimpulannya, ya. Sebuah analisis dari Framingham of Spring Health Study yang menemukan bahwa 60% resiko dari kardiofaskulitisis atau penyakit jantung ini, ya, akan menurun, gitu, ya. Eh, sorry, akan meningkat, gitu, ya. Nah, jadi penyakit jantung itu akan meningkat hingga 60% dengan kadar vitamin D yang rendah, gitu, ya. Nah, ini sudah disingkirkan faktor yang lain, ya. Mulai dari faktor genetik, physical activity, ya, dan sebagainya. Jadi, kebayang gak? Ya, semudah kita konsumsi vitamin D rutin, ya, akan meningkatkan kinerja jantung sehingga menurunkan resiko kardiofaskulitis. Oke, healthy people, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf untuk semua kekurangan yang ada. Terima kasih. Wah, terima kasih Bu Dokter untuk presentasinya yang luar biasa, ya. Saya mungkin ke Pak Jos kadangnya langsung aja sambung kira-kira apa yang mau ditambahkan. Tadi kan disebut sama Bu Dokter, vitamin ini, ini, ini penting, ini, penting, ini, penting. Nah, kalau mau praktisnya, itu adanya di mana, di tomat, di terong, atau... Kan salmon katanya. Gampang aja deh. Saya serahkan ke Pak Jos, silahkan Pak Jos. Baik, terima kasih. Saya banyak tetetan juga nih, Dokter Olive, ya. Jadi, buat apa yang tadi Dokter sampaikan, ya, teman-teman juga gitu. Mungkin saya tadi lihat sibuk mencatat, gitu ya, apa poin-poin penting juga yang jadi tambahan baru. Saya dengar Dokter Olive itu udah beberapa kali, cuma setiap kali datang, gitu, hadir, ada aja gitu tambahan-tambahan yang baru, gitu ya. Karena kan beliau juga mengikuti mungkin perkembangan dunia kedokteran, jurnal-jurnal baru. Jadi, ini satu saat yang menarik. Dok, saya punya satu video yang tadi saya sempat putar mengenai mekanisme jantung. Boleh, Dokter, sambil saya putar, itu tiga menit videonya. Dokter, boleh nggak ceritain gitu dalam bahasa Indonesia? Saya puterin, Dokter yang jelasin dalam bahasa Indonesia, biar teman-teman lihat cara kerja jantung itu gimana sih, gitu. Boleh, boleh. Boleh, Dok, ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, Pak Jorot, saya akan putarkan video tentang bagaimana jantung bekerja, cuman dia dalam bahasa Inggris kadang-kadang orang yang kurang paham. Nah, Dokter kan udah ngerti tuh jalur-jalurnya, tinggal kita perjelas. Baik, saya putarkan, ya. Baik, silahkan. Baik, silahkan. Baik, silahkan. Jadi, di sini kita lihat otot jantung kita itu ada kurang lebih sebesar kepala tangan kita. Nah, dia memompas seperti ini setiap hari, ya. Jadi, ada namanya atrium, ada ventricle, ya. Jantung itu mendapatkan darah dari seluruh tubuh, ya. Dipompa ke paru-paru untuk menukar dengan darah yang bersih, ya. Setelah itu masuk kembali ke dalam ventricle untuk dipompa ke seluruh tubuh. Nah, di sini terdiri dari empat ruangan, ya. Dan ini terbagi menjadi dua katup di sini, ya. Ada katup mitral, ya, dan katup bicuspid dan tricuspid, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Nah, ini adalah darah yang kotor masuk dari seluruh tubuh, ya. Kemudian dipompa ke paru-paru, ya. Ke arteri pulmonalis, ya. Kemudian masuk setelah ditukar di paru-paru, masuk kembali ke dalam jantung kita, ya. Nah, untuk dipompa ke seluruh tubuh, ya. Kurang lebih jantung itu bekerja seperti ini. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Kalau kanannya tinggi, karena tekanan darah tinggi, ya. Jadi, saluran-saluran arteri ini akan menyempit, ya. Nah, karena menyempit, jantungnya, mompanya harus lebih kuat, dong, gitu. Karena mompanya lebih kuat, akhirnya si otot jantungnya ini jadi menembak. Ya, yang warna biru, darah kotor. Warna merah, darah besi. Nah, dia memompat seperti ini setiap hari. Nah, ini dia menceritakan tentang arteri koroner, ya. Nah, ini adalah yang warna hijau ini, ya. Adalah pembulu darah-pembulu darah koroner yang memperdarahi seluruh jantung, ya. Nah, ini yang nyala-nyala ini namanya impuls jantung, ya. Impuls jantung ini yang membuat jantung kita tetap bergerak tanpa kita kontrol, ya. Naltipipa lagi tidur juga, jantungnya tetap gerak, kan, gitu, ya. Nah, itu melalui adanya sinus atriovenol, ya. Jadi, S-anode, ya. Nah, ini di sini dia akan membuat seluruh otot jantung tetap bergerak. Kemudian tadi yang ada pembulu darah arteri koroner itu yang memperdarahi seluruh jantung sehingga jantung punya oksigen yang cukup untuk bisa memompas setiap saat. Nah, kalau tersumbat, nah, si arteri koroner inilah yang disebut jadi sumbatan jantung. Makanya disebutnya jantung koroner, Pak Jowas. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Mantap ya, teman-teman. Dapat satu gambaran, ya, bagaimana itu jantung bekerja diterjemahkan oleh Dr. Olive. Jadi, lebih ngerti kita ini, ya, kan. Jadi, kalau saluran-salurannya itu nyumbat, jadi dia nggak selancar itu. Mau melewat juga agak pelan, begitu, ya, dok. Jadi, makanya perlu dibersihkan pembulu darah itu. Kalau darahnya kayak tadi kan itu ser, ser, gitu, tuh. Nah, kalau dia nyumbat, sernya nggak bisa ser, gitu. Nyangkut. Nah, kalau nyangkut gitu, repot, tuh. Jadi, kerjanya lebih berat, bengkak, gitu, ya. Jadi, akhirnya menyempit. Baik, teman-teman, itu jadi kita lihat. Bayangkan, ya, ada yang udah kita punya jantung nggak pernah berhenti, tuh. Dr. Olive bilang, tidur pun bekerja. Ya, mobil kita aja masih parkir, nih, ya. Ini pompa, pompa sanyo kita aja, pompa-pompa di rumah itu masih ada berhentinya. Nah, pompa jantung paling kuat di dunia apa, ya? Pompa jantung kita, ya, kan? Nggak pernah berhenti, ya, Dr. Olive, ya. Dibanding pompa merk apapun, ya. Ya, jadi Bapak-Ibu bayangkan, ya, bagaimana vitalnya jantung ini, ya, dan kita harus jaga, ya, kalau kita mau bicara mengenai kesehatan, ini adalah sangat-sangat vital. Karena dia yang mengedarkan seluruh darah dan mengandung oksigen dan juga nutrisi ke seluruh tubuh. Ya, kalau itu memang pet, itunya nggak lancar, bagaimana oksigen bisa nyampe ke organ-organ kita, maupun nutrisi-nutrisi yang dibawa oleh si darah itu. Jadi, kalau kita tadi bicara, Dr. bilang, ada banyak vitamin yang harus kita konsumsi, nah, kita juga harus cari yang simple. Lalu ada omega-3, saya ada omega-3, 6, 9, tadi saya lihat juga, ya. Kemudian vitamin C, kemudian juga ada, mungkin ada satu namanya Q10, ya, dok? Kalau Q10 itu ada, satu ensis, tahu saya ada enzim Q10, itu apa, dok, enzim Q10? Pentingnya buat jantung. Betul, enzim Q10 ini salah satu kofaktor untuk pekerjaan, untuk perjanya si jantung, Pak Joss. Saya sendiri minum tiap hari. Ini Q10 ini sangat baik, ya, apalagi kalau kita sudah pernah mengalami sesuatu, ya, yang menyebabkan performa jantung kita berkurang, gitu ya. Misalnya tadi, kondisi habis hamil, gitu ya, terus jadi cepat-capek, suka ngos-ngosan, gitu ya. Kalau gampangnya itu kan kita naik tangga tiga tingkat, gitu ya, tiga tingkat, ya, bukan tiga langkah, ya. Nah, itu kalau tiga tingkat itu kita nggak ngos-ngosan sama sekali, gitu ya. Nah, itu berarti jantung kita masih sangat sehat, gitu ya. Nah, jadi, koenzim Q10 ini salah satu suplemen wajib, ya. Jadi, sebenarnya dia efeknya sama kayak antioksidan, ya. Seperti tadi saya sebutkannya, antioksidan ini bukan cuma vitamin C aja, Pak Joss. Jadi, banyak sekali macamnya, ya. Jadi, kita butuh antioksidan karena setiap hari kan kita kena zat-zat polusi, ya, macem-macem yang membuat sel-sel tubuh kita itu jadi mudah teroksidasi. Nah, ini kita butuh antioksidan, ya. Kalau untuk jantung, salah satu terbaiknya itu Q10. Dan ngomong-ngomong, saya cek genetik saya, mudah sekali saya deplesi Q10, Pak Joss. Makanya saya konsumsi itu rutin sekali. Oke, baik. Dan kita ada itu. Oke, baik. Kalau gitu, kita langsung, Pak Jorot, sebelum kita masuk ke Q&A, saya jelaskan dulu, ya, Pak, dari mana itu dapat-dapatnya, ya. Baik. Dari KK Indonesia. Baik. Baik, teman-teman. Kemudian, untuk tadi menjawab apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya, dari mulai vitamin-vitamin dibutuhkan, antioksidan, ya, kemudian juga tadi beberapa nutrisi, mikronutrisi, makronutrisi yang tadi dokter sampaikan, kita sudah siapkan, ya, dari KK Indonesia yang selama ini sudah ada di 20, selama 25 tahun, ya, di 43 kota, kita sudah siapkan semua, ya. Bapak-Ibu yang ada di manapun bisa nanti menjangkau dari kantor ataupun gudang terdekat, ya. Nah, saya akan sampaikan beberapa poin dulu untuk apa saja yang kami sediakan di sini. Baik, sebentar. Saya akan mulai. Oke. Setelah ini kita baru masuk ke tanya-jawab, ya. Baik, sudah nampaknya ini slide-nya. Oke. Baik, Bapak-Ibu, untuk suplementasi yang ada di KK Indonesia sudah siapkan adalah, untuk menjawab yang tadi, Bapak-Ibu, itu ada satu antioksidan yang kami punya di sini adalah Niwana SOD. Niwana SOD, kalau kita lihat Niwana adalah mereknya, SOD adalah superoxide dismutase, yaitu sebuah enzim yang ada di dalam tubuh kita, yang disebut enzim pangkal untuk menangani semua radikal bebas, yang tadi disampaikan, oksigen radikal itu, yang menjadi biangkerok penyakit-penyakit degeneratif, termasuk penyakit jantung, ya. Dan Niwana SOD ini adalah satu antioksidan yang sangat kuat, ya. Karena dia enzymatik, bukan hanya tunggal, dan dia multi, ya. Enzymatik, multi-antioksidan. Kalau vitamin C kan sendiri, single. Vitamin D sendiri. Vitamin E sendiri. Nah, di dalam Niwana ini sudah lengkap semua, ya. Ada kandungannya, karena dia 14 antioksidan di dalam Niwana ini. Bekerjanya seaktif enzim SOD, yaitu enzim internal tubuh yang berfungsi membersihkan plak-plak itu yang di pembuluh darah itu, supaya lancar pembuluh darahnya. Waktu dialirkan, ya, dari paru-paru, dari ke jantung, jantung ke seluruh tubuh, itu bisa beredar dengan lebih lancar, ya. Terutama jantung dan otak, dan seluruh tubuh kita. Kemudian kedua adalah nutrisinya yang berikutnya adalah super green food, Bapak Ibu. Super green food ini adalah mikronutrisi yang lengkap, terdiri daripada 15 vitamin dan 12 mineral, termasuk selenium, tadi yang disampaikan Dr. Olive, ya. 15 vitaminnya semua sudah lengkap. Vitamin B-nya lengkap semua. B1, B2, B3, sampai B12 sudah B komplek. D-nya juga ada, ya. E-nya lengkap semua, EK. Jadi sudah 15 vitamin dan 12 mineral. Dari mana bahannya? Dari ganggang, Bapak Ibu. Ini semua yang saya sampaikan adalah 100% alami. Alami semua dari alam. Tidak ada unsur kimianya. Karena saya sendiri langsung melihat ke pembuatannya, Bapak Ibu. Kemudian suplementasi yang berikutnya adalah vitayang SOP, yaitu salmon ovary peptide, yang tadi Ibu Olive sampaikan buat Dr. Olive, ada salmon-salmonnya. Nah, kalau kita makan salmon terus, kan susah juga tuh. Ada yang nggak suka dengan amisnya, ada yang nggak terbiasa makan ikan, dan sebagainya. Nah, ini ada ekstrak dari telur, selaput telur ikan salmon yang sangat baik, dan dia memiliki kolagen, ya, selain SOP, omega-3-nya juga lengkap. berfungsi memperbaiki organ dan otot jantung. Gitu, Bapak Ibu. Ini vitayang SOP. Kemudian, tadi yang terakhir saya sampaikan mengenai Q10. Nah, Q10 ini adalah koenzim Q10 yang sangat baik, dan kalau yang ada di KK Indonesia, Q10-nya adalah ramuan herbal yang bekerja seaktif Q10 yang memang dibutuhkan untuk organ jantung. Terutama untuk otot jantung, ya, Bapak Ibu. Kita juga punya omega-3 yang tersendiri, dan juga ada pure WC, yang tadi disampaikan vitamin C, kalau mau tambahan saja. Nah, tapi kalau sudah ada super green food, itu sudah lengkap, ya, Bapak Ibu. Ada SOP, SOP juga ada vitamin C-nya, kemudian ada niwana SOD, ini sudah komplit banget, nih, empat macam yang kita tadi ngobrol-ngobrol, ini dirangkum dalam empat macam ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya akan sampaikan juga, ini ada beberapa buku yang menyampaikan bahwa enzim SOD adalah enzim pangkal, ya, untuk menangkal radikal bebas. Ini saya kutip dari bukunya Hiromi Shinya, berjudul Miracle of Enzim, ya, dan terapi enzim. Karena dalam tubuh kita sangat diperlukan enzim itu, kita bisa dapat dari makanan-makanan mentah, ya, kan, yang kemudian juga raw-raw semua food, kita bisa dapatkan enzim yang masih utuh, kemudian juga nutrisi-nutrisi yang bisa meningkatkan enzim kita. Nah, kemudian di dalam bukunya ini, kesehatan ilahi yang disampaikan di sini juga, enzim SOD atau superoxetis mutase adalah antioksida yang sangat kuat, yang dapat menetralkan radikal bebas dan melindungi dari kerusakan sel kita. Kemudian dari total wellness, ya, dari dokter Jonathan Wright juga bilang, enzim SOD bekerja sampai inti sel, ya, dan dengan cepat merubah radikal bebas menjadi hidrogen peroksida, H2O yang kita butuhkan sebelum merusak sampai jaringan dan sel-sel. Nah, itu, Bapak-Ibu. Jadi, SOD ini memang sangat dibutuhkan tubuh, ya, dan ini sangat berperan dalam pembersihan plak-plak pembuluh darah kita yang nyumbat, yang bisa menyumbat. Nah, ini niwana, Bapak-Ibu. Jadi, niwana SOD itu dari Jepang, Bapak-Ibu, made in Japan. Formulatornya namanya Prof. Dr. Yuki Niwa. Nah, yuki, namanya niwana dari namanya Niwa itu tadi. Kemudian mengandung antioksidan enzimatik yang bekerja setara SOD, yaitu superoxetismutase, dan sebagai penangkal ROS, ya, reaktif oksigen spesies, ya, oksigen reaktif yang meningkatkan radikal bebas itu kita atasi dengan niwana ini. Inilah yang menjadi penyebab berbagai penyakit, ya, jantung, kanker, gagal ginjal kronis, diabetes, stroke, lupus, ya, autoimun, dan sebagainya adalah biangkeroknya adalah ROS tadi, radikal bebas, Bapak-Ibu. Kemudian kenapa niwana? Karena ini 100% bahannya alami, ya, dari berbagai tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, ya, dan dia multi-antioxidan. Ada 14 antioxidan di dalam niwana, antioxidan tinggi sekali, penangkal radikal bebas, memperbaiki induksi enzim SOD, dan kemudian bekerja aktif analog dengan enzim tubuh kita, daya serapnya sampai ke dalam sel, ya, ke inti selnya. Jadi dia bisa bekerja untuk mengatasi CA, ya, itu lebih efektif kenapa? Karena sampai inti sel. Dan sudah dipaten untuk proses produksinya, termasuk lipofilisasinya. Kemudian disebut 100% alami, karena bisa dikonsumsi oleh semua usia. Dari bayi, ya, bahkan ibu hamil juga boleh konsumsi, janin juga boleh konsumsi, anak-anak, dewasa, lansia. Ini semua bisa konsumsi. Makanya disebut 100% alami, Bapak-Ibu. Kemudian manfaatnya jelas, ya, untuk menangkal masalah-masalah inflamasi, yang tadi itu sitokin, dan sebagainya, ini adalah tugasnya niwana ini, Bapak-Ibu. Bantu terapi penyakit-penyakit degeneratif, dan juga membantu memperlambat proses penuaan sel. Nah, ini untuk pencegahan 1-2 kali, 1-2 saat sehari. Kalau terapi, minimal 3x1 sampai 3x3. Ya, saya sudah pernah terapkan sampai 3x3 untuk yang selangan jantung. Dikonsumsinya 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan. Oke. Nah, peran niwana jelas, ya, Bapak-Ibu. Ini bisa membersihkan plak-plak pada pembuluh darah yang seperti ini, Bapak-Ibu. Terlihat gambarnya, ya. Nah, ini akan tugasnya niwana membersihkan plak-plak ini, Bapak-Ibu. Supaya lebih lancar nanti aliran darahnya. Oke. Nah, kalau super green food, dia 15 vitamin, 12 mineral. Mikronutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, ya, sumbernya dari alga, yaitu ganggang, chlorela, dan spirulina. Chlorela itu ganggang air tawar, spirulina ganggang air laut, Bapak-Ibu. Dan ini menungkapi gizi harian kita. Diperkaya juga oleh zat gizi dan wan gizinya yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang asam amino, semua juga lengkap, yang esensial tentunya. Lalu dia juga 100% alami. Jadi bisa dikonsumsi oleh ibu hamil, bayi, ya, sampai lansia boleh konsumsi. Kemudian halal, sudah lengkap semua. Semua yang saya sampaikan ini juga sudah halal. Dan dapat dikonsumsi ataupun wajib untuk para vegetarian. Kenapa? Karena vegetarian, vegan itu juga kekurangan, banyak kekurangan B12. Karena kan nggak makan hewan. Jadi banyaknya juga B12 itu dari kandungan hewannya, ya. Nah, ini juga. Tapi ada B12 yang bukan dari hewan, yaitu dari tumbuh-tumbuhan alga ini. Makanya bisa dikonsumsi oleh seorang vegetarian. Kemudian, apa sih yang utamanya yang sangat baik? Yaitu protein cukup tinggi, ya, untuk membangun sel, meningkatkan imun, regenerasi sel-sel jantung yang sudah kurang bagus akan diregenerasi. Lalu ada P-Pars yang mengontrol makrovac kita, mengontrol peradangan, apapun inflamasi dan oksidasi dari lemak tadi. Polifenol, ini ada antioksidan juga, Bapak-Ibu. Yang menurunkan peradangan, mencegah penuaan sel-sel saraf. Lalu ada Vicosianin, nah, ini adalah antioksidan juga, Bapak-Ibu, dari spirulinanya, yang untuk meningkatkan sistem imun, dan juga mencegah CA. Vitamin A ada di dalam Super Green Food lengkap semua. Kalau vitamin, 15 vitamin, Bapak-Ibu lengkapnya. Cuma yang tinggi-tingginya saja dilihat di sini, ada asam folat, zinc, vitamin B3, B6, B12, sudah komplit semua. Jadi ini sangat membantu untuk perbaikan masalah jantung. Kemudian manfaatnya, ya sudah banyak sekali, Bapak-Ibu, untuk imun, untuk stamina, detoks logam berat, zat-zat gizi, mikronutrisi kita, menyeimbangkan pH tubuh, menyediakan tambahan antioksidan untuk selain daripada SOD. Ini 1 jam, ataupun 2 jam setelah, 1 jam sebelum, atau 2 jam setelah makan. Biasanya kalau konsumsi bareng dengan niwana, SGF ini, Super Green Food itu 30 menit setelah niwana, Bapak-Ibu. Lalu saya berikutnya sampaikan mengenai salmon ovary peptide. Ini namanya SOP. Ini adalah yang tadi disebut-sebut adalah dari telur ikan salmon, ya Bapak-Ibu. Ini persasetnya juga sangat jelas, ya bahwa kandungannya ada kolagennya, ada glutathionnya, 150 mg-nya, ada salmon ovary peptide 100 mg, citrus, ini adalah ekstrak dari jeruk mandarin. Jadi dia rasanya, rasa jeruk, Bapak-Ibu jeruk mandarin. Dengan asli, bukan perasa, tapi memang betul ada ekstraknya, yaitu 300 ml-nya adalah citrus mobilis fructus, untuk ekstrak daripada jeruk mandarin. Lalu ada vitamin C-nya, selain nilai 200 mg juga. Nah ini konsumsinya dewasa, 1-3 saset per hari, dilarutkan dengan 200 ml air biasa atau dingin. Konsumsinya harus setelah makan, kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Setelah makan, Bapak-Ibu. Ini adalah satu suplementasi untuk tambahan, karena dia mengandung juga omega-3 di dalamnya. Karena kan dari ikan, Bapak-Ibu. Jadi untuk kesehatan kulit, nah ini juga selain untuk menjaga kesehatan jantung, bonusnya untuk kesehatan kulit nih. Meningkatkan kenyalan kelembaban kulit, mengencangkan kulit, mengurangi flag, keriput. Nah ini bonus nih, untuk ibu-ibu ataupun kita-kita yang mau untuk tambahan skincare ya, dari dalamnya. Nah, makanya ini juga tambahan untuk karena ada kolagen, ada glutathione. Lalu untuk kesehatan tubuhnya, mengurangi resiko penyakit degeneratif, terutama jantung, diabetes, hyperkolesterol, hipertensi, tumor, kanker juga. Nah Bapak-Ibu, ini adalah manfaat dari Salmonovary Peptide ya. Kenapa? Karena ini kandungannya juga dari asli dari Jepang Bapak-Ibu. SOP ini kita import dari Jepang untuk SOP-nya sendiri. Disangat disarankan juga untuk orang-orang yang obesitas, diabetes, hipertensi, hiperkolestromia yang berlebihan kolesterolnya, untuk ibu menyusui juga aman, rasanya enak karena ada ekstrak jeruk, penyajiannya juga mudah, nggak ribet, harga terjangkau. Dapat dikonsumsi oleh semua usia dan satu-satunya produk Salmonovary Peptide yang terdaftar di Bepom. Produk alami jaminan patent dari Jepang. Ini dia, sertifikat dari Jepang ya Bapak-Ibu. Oke, ini asli dari Jepang, dari Nippon Shokin Kogyo. Lalu tadi Vita Yangko Enzim Q10, nah ini dia. Q10 ini bentuknya seperti ini Bapak-Ibu. Ada nutrisuplementasinya khusus untuk Q10, terutama untuk perbaikan otot jantung. Oke. Nah, kalau kombinasinya Bapak-Ibu, cara minumnya gimana sih? Niwana, untuk pengobatan niwana bisa 3x1-3x3 sehari, Super Green Food 3x5 tablet, CoQ10-nya bisa 2x1 soft gel, dan Vita Yang SOP-nya 2x1 saset. Ini untuk pengobatan. Kalau pencegahan, nggak usah niwana nggak apa-apa. Vita Yang SOP, CoQ10, Super Green Food. Tapi kalau mau lebih bagus, ada niwananya, tapi nggak usah 3x1, atau 3x3, cukup 2-3x1. Cukup. Itu untuk pencegahan yang lebih ekselen. Begitu Bapak-Ibu. Ini adalah untuk kombinasinya cara-cara minumnya seperti ini. Kemudian, ini ada beberapa testimoni yang mau saya sampaikan, untuk terutama masalah-masalah jantung. Bapak-Ibu bisa lantuan dulu, saya akan putarkan. Saya Julius Kurnia, usia 6-6 tahun. Saya mengalami serangan jantung pada tanggal 2 hari 3 Februari 2015. Seharusnya saya dimaksudkan ke dalam rumah sakit, tetapi saya tidak. Sebaliknya, saya menggunakan enzim diwana SOD. Sebelum bulan pertama, saya menggunakan 9 saset per hari. Pada bulan kedua, saya mengalami kemajuan yang baik. Dan itu pun dipublikan dengan pemeriksaan bukti. Pasal sakit ini. Dan hasilnya baik. Sekarang saya masih menggunakan diwana SOD. Dan saya merasakan kemajuan yang baik. Terima kasih. Tiga kali tiga, Bapak ini, waktu serangan jantungnya. Sekarang sudah menurun tiga kali satu, dan sekarang dua kali satu. Baik, kita dengar lagi kesaksian dari Bapak Zahasman. Nama saya Zahasman, berasal dari Kota Painal, Sistir Selatan, Sumatera Barat. Pada awal Oktober 2004, saya mendapatkan serangan jantung yang pertama. Dimana saat itu tensi saya 225. Doktor bilang, ini seharusnya sudah pingsan. Tapi, karena waktu itu saya masih, tubuh saya masih kuat, dan masuk olahraga wan. Nah, makanya saya masih bisa padatkan diri. Dan, waktu itu dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. Dari situ saya dirawat selama 11 hari di ruangan CBC. Dari hasil keteterisasi itu, yang dilakukan di M. Jamil, saya ditemukan bahwa saya ada sejumlah-sejumlah kekuatan dan pronger. Itu, saya disarankan untuk operasi di Rumah Sakit Harapan kita, Jakarta. Menurutnya sekian, atas saran istri, dan saya juga berpikir, untuk operasi bukanlah solusi yang kebaik. Karena saya ingin juga untuk mencari dalam pemobatan alternatif. Nah, saran dokter untuk operasi belum didaksakan. Tahun 2006, saya kembali lagi dapat serangan jantung. Dan, dikerawat lagi di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Waktu itu, dokter sekali lagi mengharapkan harus dilakukan operasi. Untuk operasi itu, memang saya tidak berpikir masalah daya. Tetapi, saya berprinsip kalau sudah operasi, itu pasti akan ada operasi selanjutnya. Karena kita tidak tahu pemobatan itu kan bukan berarti cuma di daerah yang satu, tapi mungkin di daerah-daerah yang lain tinggal jantung. Untuk itu, dalam kondisi seperti itu tersebut, ketika itu, datanglah seorang dan menyaratan untuk memakai, meminum, menggunakan SUD. Setelah tiga bulan saya mengkonsumsi SUD dengan proses tiga kali dua per hari, sama dengan SGF setelah per hari, penyakit jantung yang saya rasakan selama ini sudah mulai berkurang. Dan di saat pernah saya di operasi hernia, terjantung, meneriksa jantung lagi, dari hasil yang terakhir itu ditemukan bahwa jantung, pengumpatan yang ada di jantung sudah tidak ada lagi. Dan Alhamdulillah, berkat di mana SUD, penyakit saya menjadi setemun. Memang luar biasa untuk di mana SUD. Oke. Baik. Saya lanjut saja. Untuk harga, mau sekalian Pak Jarot disampaikan atau nanti setelah tanya-jawab? Boleh Pak, sekalian saja. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu. Banyak yang bertanya mungkin ya, ini produknya lengkap sekali, bagus nih, apa ini? Ini berapa sih harganya? Banyaknya pasti bertanya seperti itu. Saya jelaskan harga satuan Bapak Ibu, ini warna SUD yang dari Jepang untuk membersihkan pembuluh darah kita itu Rp1.150.000 per box isinya 30 saset. Kemudian Super Green Food yang isinya 15 vitamin, 12 mineral harganya Rp230.000 per botol isinya 150 tablet. Kemudian Vita yang SOP yang dari Salmon, ovary peptide tadi dengap dengan glutathione, kolagen, vitamin C juga ada. Rp400.000 per box isinya 15 saset Bapak Ibu. Kemudian Vita yang CoQ10 nah ini tadi yang enzim salah satu untuk CoQ10 untuk jantung Rp300.000 per box isinya 30 kapsul. Kemudian Raw Meal nah ini ada tambahan Bapak Ibu yaitu satu produk makanan mentah untuk detox maupun juga sangat kaya dengan enzim dari Korea Raw Meal ini isinya 48 macam sayur buah biji-bijian harganya Rp530.000 per box 10 saset Bapak Ibu. Kemudian Omega 3 kita juga punya Omega 3 dengan kandungan EPA dan DHA yang 70% dan dibanding dengan fish oilnya yang 500 miligram itu dia 70% kandungan EPA dan DHA konsentrasnya sangat tinggi. Harganya Rp140.000 per botol 30 kapsul Omega 3 dengan konsentrat 70% Bapak Ibu. Ini sangat efektif untuk membantu juga perbaikan. Jadi ini adalah harga satuan produk Bapak Ibu yang bisa dibeli di KK Indonesia terutama yang sudah para member KK silahkan membeli juga di kantor kalau pun yang belum member nanti bisa menghubungi para pengundang Anda Bapak Ibu. Kemudian ini ada satu paket Bapak Ibu paket-paket yang untuk disebut paket jantung lengkap karena dia isinya niwana super green food dan salmon ovary peptide untuk cegah dan solusi masalah penyakit jantung. Ini harganya Rp2.150.000 sudah dapat tiga macam Bapak Ibu. Satu box niwana SOD dua botol super green food yang 150 tablet satu box ritayang salmon peptide dan ini sudah free member KK Indonesia dan juga mendapat aplikasi Android KK Indonesia untuk order selanjutnya melalui online dan Bapak Ibu mendapatkan web e-commerce apotek PHI sesuai jaringannya Pak Jarod Oke ini adalah satu paket yang sudah lengkap Bapak Ibu Rp2.150.000 harganya Kemudian ada juga paket jantung dan detox Bapak Ibu dengan kombinasi antara niwana SOD super green food dan raw meal Nah ini ada raw mealnya disini harga sama Rp2.150.000 tapi dia tidak ada SOP-nya diganti dengan raw meal untuk detox kalau tadi itu langsung dengan untuk ada kandungan omega 3 omega 3 dan lain-lain tadi di salmon ovary peptide harganya sama Rp2.150.000 Kemudian ada juga paket detox ini untuk membersihkan racun-racun yang juga bisa menjadi inflamasi Bapak Ibu dan kalau inflamasi juga bisa mengganggu ke organ jantung tadi sudah disebutkan 2 raw meal 2 box raw meal dan 2 botol super green food 50 tablet harganya Rp1.300.000 kalau yang tadi kan Rp2.150.000 nah ini Rp1.300.000 sudah termasuk juga free member KK kenapa Bapak Ibu dapat member KK supaya bisa membeli ulang lalu nanti beli ulang lalu sudah habis paketnya bisa ambil raw meal-nya saja habis atau super green food-nya habis atau niwana dengan harga diskon 10-30% Bapak Ibu kalau sudah jadi member dan dari kantor terdekat bisa belinya lalu sudah termasuk semua aplikasi dan personal web e-commerce lalu juga ada khusus paket yang nutrisi selnya aja yaitu super green food ada yang 150 tablet 4 dan super green food 50 tabletnya 4 juga jadi totalnya ini 600 plus 200-800 tablet harganya Rp1.300.000 sudah free member juga Bapak Ibu khusus untuk mikronutrisi yang kita butuhkan ya baik Bapak Ibu kalau belinya belinya dimana silahkan belinya japri aja ke pengundang Anda ya ataupun kunjungi website KKDID pengundang Anda ya silahkan nanti kalau mau ambilnya dimana nih saya butuh itu silahkan japri ke pengundang Anda ataupun ke website KKDID para pengundang Anda masing-masing ya oke baik Bapak Ibu itu yang mau saya sampaikan silahkan saya kembalikan kepada Pak Jarod oke terima kasih Pak Jos ya dan juga kita akan kembali ke Bu Dokter untuk menjawab pertanyaan tapi sebelumnya jadi acara ini adalah acara gabungan ada jaringan saya jaringan Pak Jos jaringan yang di bawah kita juga jadi seperti dikatakan oleh Pak Jos Anda ikut Zoom ini ya siapa yang mengundang nah mereka-mereka ini adalah para mitra KK Indonesia mitra KK Indonesia dengan saya membangun jaringan baru lagi atau jaringan dalam jaringan gitu ya namanya Apotek PHS sehingga ada Apotek PHS Surabaya Apotek PHS Solo Apotek PHS Jakarta dan seterusnya ya di seluruh Indonesia udah hampir 160 kali yang di bawah saya nah itu nanti Bapak Ibu hubungin mereka ya tapi kalau misalnya aduh saya gak kenal siapa-siapa kenalnya Pak Jarod ya itu mengenai produknya ya sehingga seminar kita juga gak ngawang-ngawang di atas angin ini mau sehat nyarinya dimana ya tapi kalau misalnya punya alternatif yang lain ya silahkan oke sekarang kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan kayaknya banyak banget ini yang tertarik sama masalah jantung ya oke ini saya jawab saya baca beberapa yang ada dulu ya mungkin yang yang lebih berkaitan yang pertama Bu Dokter LDL saya 166 HDL 72 tapi triglycerid 60 apakah saya perlu minum obat kolesterol rutin bagaimana dengan suplemen B komplek vitamin D yang tadi oke terima kasih Pak Jarod untuk pertanyaannya jadi tadi ditanya LDLnya aja yang tinggi ya LDL itu kalau dari konsensus 135 batasnya jadi kalau 160 lebih tinggi sedikit oke ya 166 tadi ya nah untuk Anda yang bertanya saya kurang tahu siapa yang bertanya nih jadi kalau kita hanya lewat sedikit dari nilai normal itu yang paling ampuh jurusnya adalah olahraga dulu oke nah setelah olahraga yang penting kita jaga makan ya diet dan olahraga itu hal yang paling penting Pak Jarod karena jaga hati itu sama susahnya sama jaga mulut Pak jadi kita ngelihat sesuatu udah kepengen gitu ya jadi nanti Bapak Ibu untuk suplemennya itu penting ya karena itu bisa meningkatkan kinerja liver kita untuk mencerna si kolesterol tadi jadi omega 3 6 antioksidan itu penting ya karena banyak orang nggak mau minum obat dok ini saya takut nanti kalau saya minum obat ginjal saya kena gitu ya udah kalau nggak mau minum obat minum suplemen aja lah minimal kita olahraga jaga makan minum suplemen kalau hanya naik sedikit itu aman gitu ya saya udah buktikan kok saya tiap hari juga minum omega 3 6 9 tapi saya baru tahu nih ada yang komplit banget kalau kok enzim Q10-nya saya udah minum nih punya keke udah rutin saya tapi saya baru tahu tadi ada yang komplit sekali tuh dan ini kan bukan obat ini suplemen makanan ya omega 3 makanan betul jadi omega 3 6 9 itu aman sekali nggak ada side effect untuk ke liver ke ginjal nggak ada selamat malam saya apakah ada hubungan antara parises dengan kesehatan jantung dok jika sedang terjadi parises hal apa yang harus dilakukan oke ibu biasanya ibu-ibu ya kalau parises itu biasanya ibu-ibu jadi parises itu pembesarkan pembuluh darah biasanya di area kaki walaupun nggak selalu ya tapi apakah pasti Anda punya sakit jantung kalau punya parises belum tentu ya jadi tenang aja parises itu si endotel pembuluh darahnya itu nggak bagus jadi dia harusnya kencang gitu ya dia agak kendor gitu ya nah yang bisa kita lakukan salah satunya kita bisa pakai elastic bandage untuk ngikat ya kalau di bagian kaki itu biasanya saya sarankan pasien untuk di prep gitu ya untuk diikat bagian kakinya gitu ya supaya alikan daga baliknya lebih baik gitu ya dan supaya jangan tambah parah si parisesnya ya nah apakah perlu suplemen perlu karena intinya pembuluh darahnya nggak bagus ya tadi saya udah sebutkan vitamin C penting ya untuk endotel pembuluh darah ya kemudian vitamin D vitamin B dan vitamin D ya karena itu mengurangi inflamasi gitu ya jadi penting sekali oke terima kasih saya sengaja emang tidak baca namanya karena direkam nama penanyanya saya nggak baca oke pertanyaan berikutnya saya penyakit jantung MFP gangguan irama jantung MVP ya gangguan irama jantung apakah bisa sembuh katup jantung sedikit terbuka jantung sering di atas 100 ya betul terima kasih buat Anda yang bertanya memang MVP ini salah satu yang ya cukup sering juga kita temui ya kalau untuk MVP ini memang ada beberapa pengobatan yang bisa dicoba gitu ya tapi nanti pada satu tahap kalau memang sudah nggak bisa ya memang terpaksa kita harus melalui prosedur operasi ya bahkan MVP ini bisa jadi dia sebenarnya bawaan tapi bergejalannya kalau pada usia tertentu Pak jadi bisa aja nih sampai dewasa muda nggak ada keluhan gitu ya tau-tau mulai muncul sering capek ya kemudian sering sesek gitu ya nah pada saat di ECO di USG kelihatan ada MVP gitu ya saya ketemu penjaga toko pekerja ya ini dengan kasus MVP ya memang kalau MVP pengobatan seumur hidup atau dioperasi gitu gitu oke ya dokter saya ritme jantungnya tidak normal ini seminggu yang lalu sempat dirawat di rumah sakit sampai 6 hari 3 harinya di ICU apa saran buat kita buat dia oke ini saya kan belum dapat informasi ya untuk ritme jantungnya nggak normal kenapa jadi ada banyak sekali penyebab ritme jantung tidak normal atau aritmia ya mulai dari yang paling ringan ya memang genetik bawaan bisa sampai adanya sumbatan gagal jantung dan sebagainya itu bisa menyebabkan gangguan ritmis atau aritmia ya tapi yang saya lihat kalau tadi dari cerita sudah sampai dirawat ya jadi mungkin cukup serius juga kondisinya gitu ya ya kalau seperti itu kita benar-benar harus menjaga pola hidup ya saya juga nggak tahu nih faktor resikonya apa ya mungkin perlu dicek kembali apakah ada obesitas ya kemudian tekanan darah tinggi kolesterol tinggi TG-nya LDL-nya dan apabila masih memungkinkan memang kita perlu kardiak eksersis ya senam jantung misalnya kalau nggak bisa olahraga yang berat ya kemudian juga kita bisa tambahkan dengan suplemen ya koenzim Q10 salah satu yang cukup bagus untuk hal ini ya untuk aritminya dan vitamin D ya tadi sudah saya sebutkan jurnal-jurnalnya ya vitamin D ini bagus untuk ritmis dan kontraksi serta relaksasi otot jantung ya otot jantung itu begini kontraksi relaksasi itu kalau seirama namanya ritmis ya kalau tidak berirama aritmis oke terima kasih dokter sebelum saya membaca pertanyaan berikutnya saya mau kasih pengumuman kepada teman-teman terutama yang anggota BHS minggu lalu kita ada seminar khusus 2 jam membahas vitamin D jadi teman-teman misalnya mungkin lupa atau nggak kelewatan panjat ke atas itu belum lama dipos karena kemarin seminarnya itu panjang khusus yang dibahas vitamin D aja selama 2 jam dengan dokter Gentina Nere jadi yang pertanyaan vitamin D malah saya nggak baca nanti kalau kecuali yang bertanya ini wah saya belum masuk anggota WA Grup Pola Hidup Sehat itu kita WA Grup yang belajar olah nafas itu gratis saya belajar olah nafas itu 1 modul 1 juta nah saya mengajarkan 18 modul gratis Anda bisa minta bergabung di WA Grup pelajaran olah nafas tapi sebenarnya kita hanya olah nafas ada olah hati ada olah pikir ada body stretching kayak Taiji Yoga Sunci ada juga olah menu begitu bicara olah menu maka ada dokter Genti ada dokter Frederick ada dokter Elizabeth Subrata ada Pak Pianto Halim kita ada lebih 15 dokter di tim Pola Hidup Sehat jadi yang belum bergabung silahkan bergabung gratis kok ya oke sekarang saya baca pertanyaan dikonya lagi bu dokter bu dokter bu dokter papa saya 74 tahun dua bulan yang lalu stroke dan ada masalah jantung dan harus pasang BPM supply-in suplemen omega-3 3, 6, 9 apa yang harus dikonsumsi untuk memperbaiki kondisinya lalu karena pasang BPM apakah boleh fisioterapi menggunakan laser dan strum BPM ini sepertinya yang dimaksud pacemaker mungkin ya nanti kalau yang dimaksud bukan pacemaker nanti boleh lanjut menjawab di chat ya jadi untuk kondisi pacemaker ini sebenarnya kondisi yang normal lumrah dan aman gitu ya jadi kalau sudah memasang pacemaker atau pacu jantung ya tetap boleh beraktifitas seperti biasa ya tapi jangan lupa ya jangan lupa kalau Anda menggunakan pacemaker gitu ya karena ada beberapa kontra indikasi atau yang gak bolehnya nah kalau tadi ditanya apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga jantung ya kembali lagi salah satunya pola hidup sehat ya yang sudah saya ulang-ulang dari tadi di slide saya ya pola hidup saya itu mulai dari makanan tinggi serat ya kemudian sayur vitaminnya jangan lupa vitamin E dan C sebagai antioksidan penting banget ya apalagi juga vitamin C melindungi pembuluh darah ya tadi sudah saya sebutkan endotel dia menjaga endotel ya mencegah supaya kolesterol jahat gak nempel karena kalau sudah pasang pacemaker berarti kemungkinan besar sudah terjadi defek pada otot maupun pada pembuluh darah jantung ya karena itu kita mesti lindungi apa yang sudah ada gitu apa yang masih ada gitu ya nah kemudian vitamin B dan antioksidan terutama juga jangan lupa ya karena antioksidan ini penting sekali ya nah kemudian tadi terkait pertanyaan boleh gak saya apa namanya laser ya tadi kalau gak salah jadi kalau untuk pacemaker itu ada beberapa kontraindikasi atau yang gak boleh dilakukan ya antara lain kalau mau MRI itu gak bisa kemudian stimulasi saraf atau otot pakai listrik atau radiasi elektromagnetik yang frekuensi tinggi itu gak boleh ya terus litotripsi atau menghancurkan batu ginjal itu juga gak boleh itu kan pakai gelombang suara yang tinggi gitu ya nah itu juga gak boleh ya jadi kalau tadi yang ditanya terkait laser sama apa tadi pak laser sama setrum listrik apa lagi gak boleh itu ya bahaya itu bisa mengganggu fungsi pacemakernya ya bisa risiko sekali ya jangan ya jadi kita lindungi apa yang masih ada tadi prinsipnya itu ya kalau pacemaker ada dua pertanyaan saya gabung jadi satu setelah itu nanti Pak Jos akan menjawab beberapa pertanyaan ya karena yang untuk bu dokter kita gabung jadi satu kalau darah tinggi berbahaya bagaimana dengan tekanan darah rendah langsung disambung sekalian kadang saya denyu cadungnya seperti hilang ini aritmia atau GERD gimana beda gimana taunya ya ya jadi oke terima kasih Pak Jagot jadi kalau tekanan darah rendah itu cenderung gak berbahaya nah tapi ini berbahaya supaya kita jadi gak masuk kerja banyak karyawan alasannya oh saya pusing ya jadi kita anemia gitu ya sering menyangkutkan antara anemia dan tekanan darah rendah ini berbeda ya kalau anemia itu sel darahnya kurang ya Anda butuh vitamin B12 ya tapi kalau tekanan darah rendah itu hipotensi tekanannya yang kurang ya nah terus gimana caranya gampang banget kalau tekanan darah rendah olahraga obatnya udah selesai ya jangan Anda malah makan kambing ya makan sapi banyak-banyak kolesterol naik tekanannya tetap rendah gitu ya karena kalau orang muda itu biasanya elastisitas pembuluh darah itu baik gitu ya jadi bisa jadi pembuluh darahnya itu lebar sehingga polesterolnya tinggi tapi gak kena stroke karena si pembuluh darahnya masih elastis ya tapi ini bahaya nanti seiring dengan bertambahnya usia pembuluh darahnya menyempit mudah kena stroke ya jadi bahaya gak tekanan darah rendah gak apa-apa tinggal olahraga saja ya kemudian biasanya kalau perubahan postur dari duduk ke berdiri mesti pelan-pelan supaya jangan pusing itu saja ya kemudian tadi pertanyaan berikutnya tadi antara adanya jantung yang hilang itu karena hilang-hilang atau GERD ya kalau GERD itu beda ya kalau GERD itu adanya relapse gas dari lambung ke atas karena katup lambung itu jelek biasanya katup lambung itu jelek karena makanan tertentu salah satunya yang paling sering menyebabkan itu coklat coklat itu bisa memperburuk kerjanya katup lambung sering orang makan coklat nah tapi bukan hanya coklat bukan hanya makanan yang lain misalnya tinggi minyak ke gorengan gitu ya nah jadi kalau GERD itu tidak menyebabkan denyut jantung hilang nah ini saya juga kurang paham yang dimaksud dengan denyut jantung hilang itu gimana ya kalau hilang misalnya kita raba begini duk-duk terus hilang lama terus duk-duk lagi nah itu kita mesti waspada ya ada yang namanya denyut lepas atau VES ya itu kita mesti tahu bahwa ini satu jenis aritmia ya sebaiknya Anda melakukan EKG tapi kalau Anda pengen tahu denyut secara lebih pasti ngeceknya di sini nah di bawah leher sini ada karotis ya di sini besar dan terasanya lebih kencang daripada di tangan ya nah kalau di sini tiba-tiba hilang gitu ya tiga menit Anda mati sudah gak mungkin ya bisa jadi yang dimaksud hilang ini gak terasa saja waktu diraba ya tapi itu gak ada hubungannya dengan GERD ya kalau GERD itu biasanya bahasa Jawanya tuh gelegen gitu maaf ya gitu ya kayak sendawa gitu ya karena mengeluarkan gas dari dalam lambung basicnya ini adalah gas tritis atau asam lambung yang tinggi jadi obatnya lain saya suka Fukohelic tuh ada Fukohelicnya juga kayaknya nanti bisa tanya sama Pak Jas salah satu favorit saya itu Fukohidan Fukohidan ah itu dia Fukohidan ada di susu kan ya saya juga saya juga suka kok karena dulu saya GERD dan sekarang sudah amat ya oke Pak Kristi Bu Dokter ada satu pertanyaan yang saya jawab aja karena kita juga juga ke saya dan kemudian saya juga seorang yang diabet ya vitamin C sebenarnya bukan seorang diabet ya vitamin C untuk semuanya itu kita di di apotek VHS atau KK Indonesia kita ada vitamin C yang liposomal jadi pure vitamin C lebih hebat daripada yang estersi kalau sodium ascorbat atau asam ascorbat ya ntar lambungnya kena emahnya kena jadi vitamin C misalnya diabet mau makan 14 jeruk sehari supaya vitamin C cukup ya gulanya pasti naik gulanya kebanyakan jadi vitamin C-nya kan udah gak ada gulanya jadi vitamin C yang liposomal tapi jadi gak rusak emah ya itu yang saya jawab saya lebihnya biar Pak Joss yang jawab nih Pak Joss pertanyaannya tadi kan dijelaskan banyak banget tuh maksudnya untuk untuk merangkum semua kebutuhan vitamin yang disebutkan Bu Dokter tadi ya butuh vitamin D butuh vitamin ini dan itu segala macem itu tadi Pak Joss sampaikan ada di Romil ada di SGF ininya ada di Omega 3 ininya ada di Niwana nah ini ada yang bertanya nih itu kalau semuanya dimakan nanti overdosis apa enggak gimana ngaturnya makan-makan semua yang disarankan tadi gitu ya oke jadi kita sekarang saya juga memakan sendiri ya kita praktik sendiri saya sudah minum Niwana dari 2005 Bapak Ibu kemudian Super Green Food dari 2007 Raw Meal dari 2018 ya saya konsumsi ya kalau vitamin C Omega 3 apalagi kemarin waktu COVID ya itu udah makanan tambahan rutin ya dengan vitamin D dan sebagainya jadi sebenarnya kalau kita masukkan ke dalam tubuh kita semua itu itu karena dia adalah mikro-mikro nutrisi antioksidan yang dibutuhkan tubuh tidak akan jadi ada efek samping ataupun jadi berlebihan ya nah kalaupun ada yang lebih pun akan terbuang nah jadi kalau kita sebut bahwa ini adalah food makanan yang bisa jadi obat kita kalau obat dimakan berlebihan nah itu namanya overdosis dan itu pasti yang pertama masuk UGD dulu Bapak Ibu ya jadi karena keracunan karena memang kan drugs ya itu disebutnya juga drugs ya drugs itu adalah obat itu adalah yang mengandung kimia cukup tinggi jadi gak boleh gak boleh offer gitu jadi kalau ini bersinergi bahkan ya kalau saya sampaikan tadi ada antioksidan niwana SOD itu adalah yang sudah 14 antioksidan di dalamnya sudah ada sudah lengkap semua full antioksidan saja untuk membersihkan pembulu-pembulu darah semua masing-masing punya tugas sendiri-sendiri super green food itu 15 vitamin 12 mineral dia bekerja mengungkapi kebutuhan gizi harian kita daripada kita ngukur-ngukur kita perlu vitamin C-nya makan yang mana ya makan ini jadi terlalu banyak yang kita konsumsi nanti C, D, E, K dan sebagainya kita makan kalau satu macam itu saja sudah lengkap 15 vitamin dan 12 mineral kita konsumsi 10 butir saja si super green food yang langsung kita telan apapun misalnya kita bagi 2 kali 2 kali 5 itu setara dengan 10 kilo jeruk Bapak Ibu bayangkan untuk asam folatnya kalau untuk mineral yang lain zat besinya setara 25 pisang 10 butir saja Bapak Ibu kecil-kecil itu ya kita konsumsi nah jadi itu harganya pun sangat murah 10 ribu berapa belas ribu rupiah lah coba kita hitung 10 kilo jeruk mana mungkin harganya Bapak Ibu sudah 200-300 ribu ini hanya dengan belasan ribu rupiah sudah bisa kita mendapatkan nutrisi mikronutrisi dari yang tumbuh-tumbuhan ini buah-buahan ini yang kita butuhkan jadi Bapak Ibu tidak akan ada overdosis ataupun berlebihan yang nanti menjadi masalah ataupun efek negatif kepada tubuh kita justru memberikan efek yang positif dan menjaga regenerasi sel ya kan yang tadi saya bilang itu karena mikronutrisinya lengkap pembuluh darah bersih omega 3 juga ada di SOP untuk kita kebutuhan jantungnya ya kan bahkan tambah kolagen untuk perbaikan kulit dan sebagainya jadi tidak ada masalah aman untuk tubuh dan tidak ada efek samping Bapak Ibu paling hanya healing krisis orang-orang yang memang mungkin baru pertama masuk nutrisi kalau mengalami healing krisis kita sesuaikan dosisnya seperti itu ya Bapak Ibu baik itu Pak Jarot jadi teman-teman nanti tentu setiap orang akan ada dosis yang berbeda tergantung kondisi sakitnya jadi misalnya kanker tanum 4 sama tanum 2 ya beda jantung pasang ring sama enggak pasang ring ya beda pasang ring 1 sama ring 4 maka untuk penentuan dosis ini kita enggak bisa jawab kalau per orang satu dosis untuk semua orang yang ikut Zoom silahkan menghubungi pengundang Anda nanti pengundangnya akan memberikan dosisnya ya karena para pengundang itu seandainya dia katakanlah enggak ngerti ya dia akan naik ke atas misalnya Anda diundang oleh Bu Korita di Magelang ya Bu Korita itu di bawah saya Bu Korita itu enggak bisa jawab ya dia akan tanya saya saya enggak bisa jawab saya tanya Pak Joss Pak Joss pasti bisa jawab karena 20 tahun 20 tahun pengalaman di penanganan kesehatan saya memang sarjana gisi tapi kalau menangani orang sakit dan dosis tentu kita juga dibekali sebenarnya dengan dengan ensiklopedia mengenai rambu-rambu pemakaian belum lagi Pak Joss rajin banget bikin seminar untuk kita para member ya jadi enggak kita bisa memberikan juga saran tapi kalau udah bicara dosis dan keadaan nanti sistem di kita ini cukup bagus gimana ada coaching dari atas dan juga ada tim produk expertnya atau kayak tim dokternya jadi Bapak Ibu teman-teman nanti silakan menghubungin pengundangnya aja untuk lebih detailnya oke sebagai penutup saya kembali serahkan ke Pak Joss untuk ada pesan apa yang mau disampaikan silakan Pak ya pesan saya Bapak Ibu untuk jantung kita tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu organ yang sangat vital yang enggak berhenti kerjanya itu harus betul-betul kita jaga memang bukan hanya organ jantung semua organ tubuh kita harus kita rawat Bapak Ibu tetapi kalau kita bicara penyakit jantung ini penyakit nomor dua di Indonesia maupun di dunia untuk penyebab kematian Bapak Ibu jadi bahkan nomor satu ada yang mengklaim jadi memang ini adalah kita harus menghindari bukan hanya yang sudah berusia lanjut tapi dari usia dini juga harus kita jadak caranya pun Bapak Ibu kalau bisa kita usahakan dari makanan-makanan kita dan dari pola hidup kita Bapak Ibu yang diajarkan juga oleh Pak Jarot itu pola hidup sehat ya dari mulai olah olah pikiran olah hati olah nafas olah menu nah olah menu ini penting termasuk salah satu suplementasi ini karena saya juga gak mudah ya untuk mengukur ini berapa protein ini berapa karbonya berapa vitamin C berapa gram itu sulit sekali jadi saya cuma konsumsi saja yang memang sudah disarankan oleh para ahli yang sudah meneliti dan kita punya semua produk-produknya dan ada semua di dalam jaringan apotek PHS maupun di KK Indonesia jadi Bapak Ibu kesehatan kalau buat saya bukan nomor satu wah pada heboh nih kenapa gak nomor satu karena nanti kalau kita nomor satu ada nomor duanya Bapak Ibu kalau buat saya kesehatan itu bukan nomor satu tetapi hanya satu-satunya jadi kalau kita sudah hilang sudah selesai Bapak Ibu sulit untuk mendapatkannya kembali banyak orang sakit itu hanya harapannya satu Bapak Ibu mau sembuh tapi kalau orang sehat maunya banyak Bapak Ibu betul ya kalau orang sehat maunya banyak tapi kalau orang sakit maunya cuma satu maunya sembuh nah itu saja Bapak Ibu punya harta ini itu pun itu yang tadi tulisan sehat adalah yang harta yang paling utama saya bilang Bapak Ibu bukan properti bukan emas bukan saham bukan kripto bukan macam-macam aset tapi adalah kesehatan itu saja dari saya semoga malam ini bermanfaat buat kita semua sekarang giliran Dr. Olive dong iya betul jadi penutup dari Ibu Dokter buat kita wah terima kasih sekali nih Pak Jarod Pak Jarod saya banyak belajar juga malam hari ini baik sahabat sehat semua senang sekali hari ini bisa berbagi dengan sahabat sehat semua di tempat ini yang jelas pesan saya satu kita lindungi jantung kita selama masih bisa bergerak kalau sudah gak bisa bergerak sudah gak bisa dibantu lagi jadi karena kita hanya punya satu jantung ya kalau mata kita punya dua ya kalau jantung kita cuma punya satu dan melindungi jantung ini memang lebih sulit ya karena seringkali nanti gejalanya munculnya di akhir jadi dari sekarang ya tadi juga ada yang Jabri ke saya tanya dok gimana saya gak mau lebih berat lagi terjadi sumbatan atau koroner cuma satu ubah pola hidup Anda selesai gitu ya mulai jaga tekanan darah polesterol kemudian istirahat yang cukup ya kemudian makanannya harus dijaga dan jangan lupa suplementasinya juga harus depan mungkin itu saja dari saya Pak Jarod terima kasih Pak Joss terima kasih terima kasih Bu Dokter Olif ya waktunya Pak Jarod mungkin terima kasih Bu Dokter terima kasih Pak Joss dari saya gak ada tambahan lagi selamat malam sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya jika ada pertanyaan yang masih banyak gak terjawab ya karena waktu ya tapi bisa menghubungi pengundangnya masing-masing yang Bapak Ibu kenal untuk pertanyaan lebih lanjut secara spesifik saya sakitnya ini ini kondisi saya ini ini ya layaknya orang ke dokter ya diceritakan semuanya ya supaya nanti kita bisa lebih tepat tentunya menentukan apa-apa yang harus apa yang tidak ya sama juga misalnya kondisi waduh Pak kalau betul-betul uangnya pas-pasan urutannya yang mana dulu yang penting ya nanti kita bisa berikan saran yang terbaik ya selamat malam sampai jumpa di sumberikutnya sekali lagi terima kasih yang banyak untuk Bu Dokter dan Pak Joss selamat malam thank you Pak Jarod Pak Ibu Dokorif thank you semuanya bye-bye terima kasih Pak Jarod terima kasih Pak Joss terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati